Intro Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Mulianya Ramadan, bersihkan diri, sucikan hati Masih bersama Ustad Deddy Sanjaya dan juga Poppy disini ya Nah pemirsa, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita Poppy ucapkan terima kasih kepada PT Ramanda Tour & Travel Yang bergerak di bidang travel umroh dan haji khusus Sejak tahun 2017 Satu-satunya travel umroh berizin dari Kementerian Agama Nah pemirsa, PT Ramanda Tour & Travel ini Tidak hanya berada di Tanjung Pinang Tetapi juga tersebar di beberapa wilayah Yaitu di Provinsi Jambi, di Lubuk Linggau, di Sumatera Selatan Di Medan, Sumatera Utara, di Pekanbaru, Riau Di Bojonegoro, Jawa Timur, dan Jakarta Selatan, DKI Jakarta Nah kebetulan nih pemirsa Founder ataupun owner dari PT Ramanda Tour & Travel itu Adalah Ustad Deddy Sanjaya sendiri ya Ustadz Nah Masya Allah Ustadz Bisa Ustadz jelaskan kepada pemirsa mungkin yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umroh Bersama PT Ramanda Tour & Travel ini bagaimana Ustadz? Ya, pemirsa Tanjung Pinang TV Ramanda Tour & Travel adalah travel khusus umroh dan haji plus Satu-satunya trepol yang berkantor pusat Berizin dari pusat yang kantor pusatnya ada di kota Gurindam Kota Tanjung Pinang Kalau yang lain cabang-cabang-cabang Tapi kita kantor pusatnya di Tanjung Pinang Satu-satunya trepol Dan Alhamdulillah Awal Ramadan kemarin kita sudah memberangkatkan gelombang keempat pasca pandemi Gelombang keempat pasca pandemi Umroh Ramadan Insya Allah pemirsa Tanjung Pinang TV Saya doakan mudah-mudahan yang belum umroh, belum haji bisa umroh dan haji Kalau ada yang mengumroh silahkan hubungin Ramanda Tour & Travel Atau bisa langsung juga ke Tanjung Pinang TV Kapan berangkat lagi? Popi insya Allah kita akan berangkat pada bulan Mei Setelah Lebaran Setelah Lebaran insya Allah kita akan berangkat tanggal 12 Mei 19 hari total umroh dan karantinanya Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita Dan Allah berikan kita kesempatan untuk bisa sholat di depan Kaabah Di Masjidil Haram Dan ziarah ke makam Nabi kita di Madinah Raudoh di Masjid Nabawi Madinah Al-Munawara Alhamdulillah Baik Ustaz terima kasih atas penjelasannya Nah pemirsa bagaimana berminat untuk umroh ataupun haji Bersama PT Ramanda Tour & Travel Langsung saja hubungi kontak personnya Nah pemirsa kami masih di Hotel Aston Masya Allah sekali ya Ustaz sore hari ini Sejuk sekali kita sambil menunggu buka puasa dengan angin yang sepoi-sepoi ini Ustaz Nah Ustaz kita kembali ke pembahasan kita mengenai kebaikan menghapus keburukan tadi Nah Ustaz terkadang ada beberapa hal yang membuat orang terpaksa untuk melakukan kebohongan Di mana kita tahu kebohongan ini adalah merupakan suatu dosa ataupun suatu keburukan ya Ustaz ya Nah apakah kebohongan demi kebaikan itu dibenarkan Ustaz? Baik Papi kadang kita mendengar yang namanya bohong sunnah Bohong tapi sunnah Apa asbabnya? Asbabnya adalah berbohong pada suatu perkara yang memiliki masalahat Masalahat umat manfaat yang lebih banyak Artinya gini Ada dua perkara yang berbeda Yang satu bohong yang satu masalahat manfaat Kita kembali kepada hukum asal bohong Hukum asal bohong adalah dosa Hati-hati dengan kebohongan Karena kebohongan itu akan membawa kepada kejelekan, kemudorotan Dan kejelekan, kemudorotan akan mengiring kita masuk ke dalam api neraka Artinya hukum hawal kebohongan adalah dosa Lalu bagaimana bisa muncul bohong sunnah? Ketika ada masalahat yang besar, manfaat yang besar Maka manfaat ini tadi, masalahat yang besar ini yang menghabiskan dosa dari kebohongan tadi Maka muncullah kalimat bohong sunnah Tapi ketika kebohongan itu Kebohongan itu didasari oleh perkara yang dosa Dia berbohong atas satu perbuatan dosa Perbuatan maksiat, atau kebohongan ditutup dengan kebohongan Maka hukum kebohongannya tetap haram, dosa Tapi ketika dia berbohong untuk kemaslatan umum yang lebih besar manfaatnya Dia tetap dapat dosa dari kebohongan Tapi dosa kebohongannya ini hilang Dengan manfaat yang ditimbulkan dari apa yang dia lakukan, dia sampaikan tadi Seperti itu, Kupi Baik, terima kasih Ustadz Kemudian, tadi kita juga sudah membahas Dan Ustadz juga sudah menjelaskan bahwa Allah itu maha pengampun ya Ustadz Sebanyak apapun dosa manusia Yang seperti awan menutupi lanyi Masir menutupi bumi Itu akan tetap Allah ampunkan Namun Ustadz, apakah ada dosa yang tidak terampuni oleh Allah Ustadz? Baik, Pak Mirsa Tanyu Pinang TV yang diramati Allah SWT Ketika kita berbicara tentang dosa yang diampunkan oleh Allah Muncul pertanyaan, dosa-dosa besar tidak mungkin diampunkan oleh Allah Contohnya Ustadz? Ya Muncul kalimat, sirik itu tidak diampunkan oleh Allah Zina tidak diampunkan oleh Allah Duraka kepada orang tua tidak diampunkan oleh Allah Menurut manusia Tapi tidak menurut Allah SWT Menurut manusia mungkin dosa-dosa besar tidak diampunkan oleh Allah Tapi sesungguhnya ketika kita berbicara tentang pengampunan dosa Itu di luar akal manusia Di luar nalar manusia Di luar logika manusia Dan di luar kemampuan manusia Hak peregatif Allah SWT Apakah Allah mengampunkan dosa orang yang menyukurkan Allah? Allah mengampunkan Sesuai dengan kandang Allah Apa kata Allah? Allah tidak mengampunkan orang yang menyukurkan Allah Dan Allah mengampunkan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa Sekandang Allah Yang dikandaki oleh Allah Kalau orang yang menyukurkan Allah ini Yang menduakan Allah Dia betul-betul taubat dengan taubatan nasuhah Allah ampunkan dosanya Apakah orang yang berzina tidak diampunkan dosanya? Diampunkan dosanya ketika dia taubat nasuhah Apakah anak-anak duraka pada orang tuanya tidak diampunkan dosanya? Diampunkan dosanya ketika dia taubatan nasuhah Konsepnya seperti ayat yang saya sampaikan tadi Allah berfirman dalam Al-Quran Allah mengampunkan semua dosa Tergantung kita Mau tidak kita taubat kepada Allah dengan taubatan nasuhah Sesungguh-sungguhnya tahu taubat Nah Ustaz, ada juga beberapa orang yang mencuri Tapi hasil curiannya itu dibagi-bagikan kepada rakyat yang membutuhkan Bagaimana hukumnya Ustaz? Iya Popi dan pemisah Tanjung Pinang TV yang lahir era-era 80-an Ada namanya film Robin Hood Popi pernah nonton gak film Robin Hood? Ini belum masanya populer tahun berapa? 2000 90-an Pada era tahun 80-an itu ada film Robin Hood Robin Hood ini The Hero Seorang pahlawan yang kerjaannya mengambil uang orang kaya Harta orang kaya dibagikan kepada orang miskin Pertanyaannya kebaikannya diterima Allah atau tidak? Sama, saya analogikan seperti ini Ada orang yang korupsi Uangnya disedekahkan ke masjid Bangun pesantren, belikan AC untuk masjid Apakah dia dapat pahala dari Allah? Maka jawabannya tidak Gak ada pahala bagi dia Dasarnya apa? Allah tabarqa wa ta'ala kata Nabi Allah itu baik Yang diterima Allah hanya yang baik Baik Islam gak kenal dengan Robin Hood Islam gak kenal dengan orang yang korupsi Lalu dia sedekahkan uangnya Untuk orang lain Dia bangun masjid, dia bangun pesantren Dia bangun sekolah, dia bangun apa saja Yang dia dapatkan adalah pujian dari manusia Dan dia tidak mendapatkan kebaikan pahala di akhirat Apakah tetap dosa? Dosa Bagaimana dengan orang yang menerima uang hasil curian itu sendiri Jika dia mengetahui bahwa uang itu hasil curian? Maka sebaik-baik Ketika kita tahu Uang ini adalah uang yang tidak benar Maka Kembalikan dengan cara yang baik Kembalikan dengan cara yang baik Lalu apakah boleh diterima? Sebetulnya boleh Ya boleh diterima Selama tidak untuk pribadi Wah ini uang korupsi Dia bangun Dia sedekah ke masjid Apakah uang itu boleh diterima? Diterima Sampaikan untuk kemasalahan umum Sampaikan untuk kemasalahan umum Tapi sebaik-baiknya adalah Farud, Duhu, Rod, dan Jamilah Apa kata Nabi? Balikkan uang itu dengan cara yang baik Tidak menyakitkan hati Eh enggak lah Aku enggak mau terima uang korupsi nih Engkau korupsi Sakit hatinya kan Jadi balikkan dengan cara yang baik Kalau kita enggak tahu Ya udah belikan AC Pasang kan enggak ada doa tolak rejeki Untuk kemasalahan umum ya Silahkan Enggak mungkin jalannya mau dibongkar lagi Seperti itu Nah kalau Kasusnya berbeda nih Ustaz Kalau misalnya Uang tersebut Uang hasil menang judi gitu Ustaz Boleh tidak disumbangkan? Al-azlam wal-ansab Hasil yang didapatkan dari perjudian Mengadu nasib atau undian Tetap hukumnya adalah haram Sedikit atau banyak hukumnya tetap haram Jangan sedikit haram Banyak halal Nah ini enggak boleh Apapun yang dihasilkan dari perjudian Tetap hukumnya haram Sampai kita di perumahan mendomino nih Yang menang dapat indomie telur gratis Yang menang tetap hukumnya adalah judi Hukumnya haram Berarti kalau yang Di zaman sekarang yang Trading-trading seperti kripto Atau sebagai macamnya itu Itu termasuk haram juga Ustaz? Haram? Hati-hati Ini banyak korban-korban trading nih ya Ini jangan-jangan popi korban trading Banyak ya korban-korban trading Online ya Hati-hati Banyak orang kaya Tapi kayanya di Di dunia maya Dia punya uang meliaran Uang aku meliaran mana nih Nih di endpon Tapi di dunia nyata Dia enggak punya apa-apa Bahkan dia investasi Trading kita investasi Sekian juta Dan hebatnya Awalnya uang kita balik Dapat keuntungan Ada profit Tapi ketika makin tinggi Kita investasi Mereka lebih pintar Abis ya Ini sama dengan mengadu nasib Dan hukumnya adalah judi Hukumnya haram Jadi Pemirsa Tanyu Pinang TV Hati-hati Trading Apapun bentuknya Hukumnya Haram Ya enggak boleh Kerja dapat uang Seorang tukang ojek Bawa pelanggan Dia dapat rezeki Itulah rezekinya Bukan dengan trading Megang handphone Lalu dia main Blah-blah-blah Hukumnya adalah Haram Terakhir nih ustad Bagaimana kalau Dengan Bagaimana dengan Perbuatan baik itu sendiri Artinya Perbuatan baik itu seperti apa ustad Terkadang kita sudah menganggap Hal yang kita lakukan itu baik Seperti Kita kaitkan dengan episode sebelumnya Seperti Syiar Ataupun dakwah Kita melalui media sosial Itu menurut kita baik Tetapi menurut orang Tidak baik Itu bagaimana tuh ustad Yang kita cari penilaian dari siapa Kalau kita mencari penilaian dari manusia Maka enggak ada yang baik Karena manusia itu memandang Penuh dengan relatifitas Orang yang dekat dengan kita Salah pun kita Dia akan anggap itu Benar Orang yang kontra dengan kita Benar pun kita Tetap Salah Popi bangun masjid Dengan orang memandang Yang tidak suka dengan popi Orang akan menganggap Ah popi itu bangun tempat ibadah agama lain Padahal yang dibangun Masjid Seperti itu Artinya Ketika yang kita pandang Yang kita harapkan penilaian manusia Maka enggak ada dapat apa-apa Tapi ketika kita memandang Dan menganggap Yang memberikan penilaian Itu adalah Allah Yang kita tunggu oleh penilaian dari Allah Orang mau protes Orang mau mengkritik Orang mau menjelek-jelekkan Orang mau melecehkan Orang mau mencidir Kita masa bodoh Kita nothing terus Kita tetap ikhlas Kita tetap berbuat baik Kenapa? Yang kita harapkan adalah penilaian dari Allah SWT Seperti itu popi Baik Terima kasih Ustaz Alhamdulillah Terima kasih atas ilmunya Nah Ustaz Agar pemirsa Tanjung Pinang TV Lebih memahami lagi Mengenai kebaikan Menghapus keburukan ini Sedikit kesimpulannya Ustaz Pemirsa Tanjung Pinang TV Yang perlu diingat untuk kita semua adalah Allah itu maha pengampun Dan semua keburukan dan semua keburukan kita akan terampuni oleh Allah Asalkan kita dapat melakukan kebaikan dan bertawabat dengan sungguh-sungguh kepada Allah ya Ustaz Nah baik pemirsa Baik pemirsa terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Mulianya Ramadan pada hari ini edisi 8 Ramadan 1443 Hijriah Dan terima kasih juga kepada sponsor kita Aston Hotel Tanjung Pinang Trans Studio Garden Tanjung Pinang Ramanda Tour & Travel Dan Air Minum Sunfort Baik pemirsa semoga Anda tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa Tetap tebarkan kebaikan Dan yang paling penting adalah tetap menjaga diri Dengan menerapkan protokol kesehatan kemanapun Anda pergi Baik pemirsa sudah waktunya Popi, Ustadz Deddy Sanjaya dan juga seluruh kru yang bertugas pada hari ini undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih